Head to head dari kedua pelatih lokal kedua tim, dan sementara head to head dari dua mesin poin yang dimiliki oleh kedua tim, baik Bodana Anisova dan juga Fernanda Davis Tome. Tom Skoran sementara PLN Mobile Pro Liga 2023 dengan total 334 poin dari 68 set yang dia jalani, dan sementara untuk Fernanda Tome yang menempati peringkat kelima hanya dengan 46 set, total poin yang didapatkan 231 poin. Kita akan melihat sebelum perebutan tempat ketiga, list pemain yang dimiliki tentunya oleh Gresik, Petro Kimia, Pupuk Indonesia tanpa kehadiran, Julieta Laskano. Dan sementara list pemain yang dimiliki oleh Kocok Tavian bersama dengan Jakarta Bin. Ya, kita sudah mendapatkan tadi line up yang dibacakan oleh MCOP, dan ada perubahan yang kembali mendapatkan kepercayaan. Sementara itu Danik juga sepertinya akan menjadi libere utama ya hari ini. Kita kasihkan tentunya bagaimana pertandingan di set pertama akan segera berlangsung bersama saya, Rama Sugianto. Bersama dengan Reza Pradita, yang akan memandu jalannya pertandingan kali ini. Pradri, hasil dari redam. Ya, dan masuk, poin pembuka berhasil yang didapatkan tentunya oleh Bodana. Receif yang cukup baik. Ya, dan sebuah variasi yang cukup baik. Kita lihat bagaimana Bodana. Terjadi switch ya tadi antara Bodana dengan Netty Dian, Netty Dian optimal. Oh, sebuah quick yang sangat baik dari Sinsin. Optimal dan kali ini memberikan bola kepada Sinsin. Ya, dan kita lihat touch out. Pembu kira-kira, Nesya. Setelah empat kali mencoba melakukan serangan. Akhirnya, dua, tiga. Ya, dan kita saksikan tadi bagaimana back attack. Dari posisi nami. Berhasil memberikan semua poin after time out dan memberikan kembali keunggulan. Ya, dan kita lihat touch out. Bodana Nisofa, 14. Ya, begitu sulit kita lihat untuk dibaca. Bodana Nisofa. Ya, resip yang cukup baik kali ini. Ya, sebuah 16. Ya, dan kita lihat. Kali ini sania untuk pertama kalinya. Oh, penempatan bola yang sangat baik. 19. Ini juga jadi salah satu gaya serang andalan ya dari Medioku. 24-24 kali ini memersa. Ya, dan kita lihat refleks dari Mirasuci yang membuat bola akhirnya mati. Mirasuci juga agak kebingungan. Resip yang cukup baik dari Tome. Ya, dan kita saksikan kembali Jus. Ya, satu situasi yang begitu menguntungkan ya untuk Gresik Petro Kimia membuat Indonesia tadi. Karena itu akan dieksploitasi ya dibandingkan dengan Ceng Peian yang ada di rotasi depan yang diharapkan juga memperkuat blok. Ya, dan resip yang tidak sempurna. Dan pada akhirnya memberikan sebuah poin kemenangan untuk Gresik Petro Kimia. Set pertama kalinya memersa. Ya, dan mengawali dengan sebuah serve error. Ya, ini jadi. 31 tahun. Ya, dan tidak terjangkau tadi oleh Modana. Matulan bola yang dilakukan Aulia. Ya, dan kali ini cross-pike yang berhasil tentunya didapatkan di Jakarta, Bin. Ya, lagi-lagi sejak awal serve kali ini Gwaddi bermain dengan... ...kalinya Oversa. Ya, resipnya tidak sempurna dari Mehdi. Ya, dan kita lihat. Ketika menyerang ya tadi, Dinsin hampir gagal untuk menjangkau bola. Ya, sebuah... ...slide attack yang cukup baik. Masihkan oleh Petro. Dikana yang tadi Kak Sayu kembali mengingatkan untuk memperbaiki resip dari para pemainnya. Cukup baik. Ya, dan kita lihat Ternanda Tome dari posisi 4. Ya, kali ini para resip dari Bin ya sedikit lebih maju. ...untuk mengantisipasi serve dari Medioku. Oh, resip yang cukup baik tadi lakukan. Ya, dan sebuah serangan yang berjalan dengan cukup baik. Bodana. Ya, kembali skema serangan yang berjalan dengan baik. Bodana Anisofa juga masih belum terhentikan. Ya, kita lihat dua kali defense dari Selly. Ya, dan... ...Ketapin berhasil melakukan sebuah serangan. Ya, poin beruntun yang didapatkan oleh... ...Ketapin berhasil melakukan sebuah serangan. Ya, dan situasi bola tanggung tadi. Oh, blok yang sangat baik. Dan kita lihat. Menjadi... ...menjadi... Oh, mampu di dik. Dua kali kita lihat dik dilakukan. Ya, dan kecer dikkan. Yang dilakukan oleh Medioku. Nah, ini Budi Arti. Ya, dan angka yang... ...Gresik ya. Benar, ada tachau tadi dari... Medioku tadi sudah lakukan sebuah serangan. Sebuah... ...kecil ketertinjalan mereka dapatkan. Jawaban kepada Tommy sebenarnya... ...sedikit terlalu rendah ya. Dan... ...Koneksi yang kelewasan. Ya, dan kali ini serangan yang cukup baik. Dari sudut yang sudah sempit kali ini. Medioku tadi berhasil deredam. Tidak ada serangan. Ya, dan kita saksikan bagaimana Medioku. Medioku juga tidak lagi bertumpu kepada Bohdanani Sofa. Melihat serangan dari Danam mulai bisa dihentikan. Medioku mulai terlibat aktif dalam melakukan serangan demi serangan. Ya, dan ini yang menjadi pembeda ya. Ya, kembali serangannya gagal dari Alia. Dan ini yang diinginkan oleh Kocok. Nah, dia bisa lebih berani untuk melakukan pukulan keras. Dan ini dilakukan oleh Aulia Suci tadi yang berhasil melakukan serangan. Ya, dan kita saksikan. Ya, dan kembali ada bergantian. Kali ini dari Jakarta BIM. Dimana rotasi 1 dan 4. Ketika dana mulai bisa dibaca oleh lawan. Ya, dan kita saksikan kali ini. Ya, ini adalah challenge yang coba diambil oleh Kocok Ok. Upaya terakhir ya. Sudah bilang ini upaya terakhir. Oh, block touch ternyata yang coba di challenge. Oleh Kocok Tavian dan... Kita akan... Medioku masih bisa dimentahkan. Terlalu terburu-buru. Kita lihat Mirah Suci. Ya, masih hidup. Betul. Masih bisa dikejar. Kembali free ball untuk Gresik Petro Kimia. Ya, kita lihat. Oh, cukup sulit tadi. Terhalang. Upaya untuk bisa mengembalikan bola terhalang oleh Libero. Dari Jakarta BIM. Dan pada akhirnya Gresik Petro Kimia Pemungkinan Indonesia berhasil. Memastikan kemenangan 25-18. Mengkawali final four dengan tidak begitu meyakinkan. Gresik Petro Kimia Pemungkinan Indonesia berhasil untuk bisa menuntaskan Palen Mobile Proliga 2023 di peringkat ketiga setelah mereka berhasil mengadaskan perlawanan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax